Pedang Penakluk Iblis Jilid 12 Huilin baru beberapa kali mengadakan perjalanan dengan ayah bundanya di daratan Tiongkok, itu pun hanya ketika ia masih belum dewasa dan semua gerakannya terbatas. Kini ia telah dewasi, telah berusia 18 tahun dan di samping suhengnya, ia merasa sudah dapat kekuatan sendiri. Oleh karena itu, ia merasa amat kelembira melakukan perjalanan jauh ini dan kesedihannya karena harus berpisah dari ayah bundanya, perlahan-lahan mengurang. Kong Ji juga tidak bodoh. Pemudani pandai sekali mengambil sikap dan dia tetap memperlihatkan kasih sayang dan sopan santun bagaikan seorang kakak seperguruan terhadap adiknya, Sungguh pun beberapa kali ia memperlihatkan sikap dan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaannya sehingga gadis itu mengerti bahwa suhengnya benar-benar cinta kepadanya, bukan hanya cinta seorang kakak terhadap adik seperguruan, melainkan terutama sekali cinta seorang pria terhadap seorang wanita. Namun Huilian yang masih bersifat kanak-kanak itu seakan-akan tidak merasa atau tidak tahu, dan sikapnya tetap lincah jenaka, tidak ada perubahan sama sekali. Tentu saja Kong Ji sama sekali tidak mengira bahwa di dalam kepala Huilian yang cantik jelita itu, tersembunyi kecerdikan ayah bundanya. Ketika malam hari itu ia diajak pergi oleh Kong Ji hatinya. Memberontak dan perasaannya tidak mengijankan ia pergi meninggalkan ayah bundanya begitu saja. Akan tetapi, ketika mendengar suara panggilan Soan Li, tiba-tiba ia melihat sikap Kong Ji berubah. Sumoy, kau tunggu dulu di situ, biar aku yang menghadapi Suci, kata Kong Ji yang cepat meloncat untuk menyambut kedatangan Soan Li. Gadis ini merasa curiga sekali dan diam-diam ia memutar otaknya. Ia memang jujur dan ia percaya penuh bahwa Suhengnya itu seorang yang bersemangat gagah dan baik budinya, akan tetapi kini ia mulai menaruh hati curiga. Suheng memang mempunyai sikap yang agak aneh, pikirnya sambil mengenang segala peristiwa yang baru terjadi, dia pandai ilmu bahkan lebih tinggi dari aku atau Suci, akan tetapi merahasiakan semua kepandainya itu, bahkan terhadap payah ia berlaku pura-pura bodoh. Kemudian ia berkeras hendak mempelajari Pak Kek Sin, Chi yang benar-benar sikapnya aneh sekali. Lebih baik aku menyelidiki dan kebetulan ia mengajak aku pergi melakukan tugas membasmi musuh-musuh besar, alangkah baiknya kalau aku ikut dan diam-diam memperhatikan semua sepak terjangnya. Kalau ia memang baik dan suci yang salah sangka, berarti aku menjadi saksi akan kebaikannya itu, dan sebaliknya kalau ternyata ia berbahaya dan jahat, mudah aku turun tangan demi klanlah, Huilian mengambil keputusan untuk ikut dengan Kongji. Dengan adanya perasaan ini di hati Huilian maka biarpun luarnya ke dia orang muda ini kelihatan akur sekali, namun mereka menyimpan suara hati dan rahasia masing-masing. Akan tetapi, di sepanjang perjalanan itu, selama berpekan-pekan sampai berbulan-bulan, Kongji selalu memperlihatkan sikap yang amat baik dan tidak ada tanda-tanda bahwa ia mempunyai niat jahat. Setiap kali bermalam di sebuah kota, mereka selalu menyewa dua buah kamar di rumah penginapan dan tak pernah pemuda itu memperlihatkan sikap tidak sopan. Akan tetapi terjadilah hal-hal di luar taunya Huilian. Gadis ini merasa heran ketika pada suatu pagi, setelah mereka meninggalkan kota di mana mereka menginap dalam sebuah hotel, tahu-tahu pemuda itu mempunyai sekantong uang emas. Su Heng, dari mana kau mendapatkan uang begitu banyak? Tanyanya terheran-heran. Kongji tersenyum. Malam tadi aku tidak dapat tidur, sumoy, dan melihat kamarmu sudah gelap dan sunyi, aku tidak berani mengganggu dan keluar seorang diri untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat. Ketika aku sedang berjalan di bagian yang sunyi, tiba-tiba aku melihat berkelebatnya bayangan hitam atas genteng. Aku bercuriga dan cepat mengejarnya. Dia itu seorang yang memakai kedok hitam dan membawa pedang. Ternyata dia seorang maling yang pandai, maka aku lalu membekuknya, mengancam agar dia tidak melakukan pencurian lagi. Ia tunduk kepadaku dan sebagai tanda takluk, ia menyerahkan kantong ini kepadaku, Kongji tertawa gembira. Kebetulan sekali karena memang kita membutuhkan bekal dalam perjalanan ini, akan tetapi uang itu uang curian, Su Heng belum tentu, dan kalau sekiranya memang betul demikian, bukan kita yang mencurinya. Misalnya ini uang curian, tentu yang kecurian seorang hartawan besar yang takkan terasa diambil hartanya hanya sekian ini. Bukankah sudah biasa para pendekar perantau kalau kekurangan bekal suka mengambil dari milik hartawan yang jahat? William tidak berkata apa-apa lagi hanya ia merasa menyesal mengapa tidak ikut menghadapi peristiwa itu. Baiknya mereka pagi-pagi sudah meninggalkan kota, kalau tidak tentu William akan mendengar kabar yang mengegerkan, bahwa semalam rumah seorang hartawan didatangi penjahat yang selain mengambil uang emas hartawan itu juga mengambil nyawa hartawan itu tanpa alasan. Kalaupun dia mendengar berita ini, tentu tidak akan mengira bahwa yang membunuh dan mencuri uang itu sebetulnya adalah Kong Ji sendiri. Apakah sebenarnya yang terjadi? Memang Kong Ji keluar dari kamarnya, mempergunakan kepandainya untuk berjalan di atas rumah-rumah orang, dan tiba-tiba ia melihat sinar terang di rumah seorang hartawan. Rumah itu besar dan indah dan lapat-lapat terdengar suara nyanyian wanita diiringi oleh tetabuhan yang merdu. Kong Ji tertarik lalu mengintai dari atas genteng yang tinggi. Sekali. Kiranya hartawan yang sudah setelah tua itu sedang menghibur diri di atas loteng dihibur oleh istri-istrinya yang lima orang jumlahnya. Istri-istri inilah yang bernyanyi dan menabuh gamelan. Entah mengapa, tiba-tiba Kong Ji merasa iri hati dan benci kepada hartawan itu, kebencian yang timbul dalam hatinya tanpa sebab-sebab yang ia ketahui ia hanya benci sekali melihat kesenangan yang dimiliki oleh hartawan itu, apalagi kalau memikirkan nasib sendiri yang semenjak kecil tidak pernah mengalami kesenangan sama sekali. Menurutkan perasaan yang timbul tiba-tiba Kong Ji melayang turun, tanpa banyak catap ia memukul kepala hartawan itu dengan kepalan tangan sehingga tanpa dapat berteriak lagi hartawan itu roboh binasa dengan kepala pecah. Kemudian, entah apa yang menyebabkannya, Kong Ji mencabut pedangnya, digerak-gerakan di sekitar leher lima orang wanita yang tadi menghibur hartawan itu. Karuan saja para wanita yang sudah merasa ngeri melihat pembunuhan itu, kini menjadi ketakutan sampai mereka roboh pingsan, karena mengira bahwa si pedang itu akan menebas leher merekai. Kong Ji tertawa bergelak-gelak merasa lucu sekali, kemudian ia memeriksa ke dalam kamar hartawan itu dan menggondol pergi sekantong uang emas. Memang semenjak kecil, di dalam diri Kong Ji mengalir watak yang amat aneh yang membuat dia seakan-akan merasa gembira dan senang sekali kalau melihat orang mengalami penderitaan. Akan tetapi ia dapat menyembunyikan perasaan yang ganjil ini dengan selimut sikap yang sewajarnya, bahkan sikap seorang yang amat baik hati ia dapat menangis terseduh-seduh, dapat bicara halus dan lemah lembut, dan dapat kelihatan terharu dan sebagainya. Namun dilubuk hatinya, selalu terkandung perasaan iri hati dan dengki melihat orang lain bahagia dan selalu ia rindu akan penglihatan menyedihkan yang menimpa diri orang lain. Perasaannya terhadap Soan Li, yang sudah menarik hatinya, yang membuat rindu dan tergila-gila, dan selalu ditahan-tahannya, mendatangkan penyakit lain dalam lubuk hatinya. Mendatangkan atau membangkitkan nafsu buruk, nafsu wani dan yang membuat ia mempunyai watak seperti orang Jai Hwe Acat, penjahat pemetik bunga. Oleh karena itu, di waktu malam, kalau Hwe Lian yang tidak menyangka sesuatu sudah pulas di dalam kamarnya sendiri, pemuda ini pergi pada tengah malam dan kembali menjelang fajar. Dan pada keesokan harinya, tentu ada kehebohan di dalam kota atau dusun itu karena seorang wanita cantik kedapatan tewas atau membunuh diri di dalam kamarnya sendiri. Namun Hwe Lian sama sekali tidak tahu akan hal ini dan masih mengira bahwa Soe Hengnya itu bukanlah seorang jahat sebagaimana sangkaan Soan Li. Sampai pada suatu malam terjadi hal yang menimbulkan kecurigaan hati gadis itu. Ketika itu, mereka telah tiba di kota Kengsinbun di kaki Bukit Maosan. Ketika hendak memasuki pintu kota itu, mereka berdua bertemu dengan serombongan orang berkuda dan ternyata bahwa mereka itu adalah serombongan piawusu, pengantar barang, yang sedang mengawal sebuah kereta. Di dalam kereta itu kelihatan dari balik tirai, kepala seorang wanita muda yang cantik bersama seorang laki-laki yang dari pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang pemesar. Rupa-rupanya mereka baru saja meninggalkan Kengsinbun dan hendak pergi jauh dan agaknya mereka membawa barang-barang berharga pula, buktinya piawusu yang mengawal mereka sampai belasan orang jumlahnya. Hui Lian tidak begitu memperhatikan mereka, akan tetapi tiba-tiba ia tertarik sekali oleh gerakan tangan Kongji yang seakan-akan melambaikan tangannya ke arah kuda. Terjadilah hal yang menimbulkan keributan karena dua ekor kuda yang menarik kereta itu tiba-tiba meringkik dan berjingkrak-jingkrak. Pengemudi kereta mencoba untuk menarik kendali kuda dan menenangkan sepasang binatang yang mengamuk itu, namun sia-sia, bahkan kuda-kuda itu lalu kabur tak terkendalikan lagi. Pembesar dan istrinya yang berada di kereta berteriak-teriak minta tolong, sedangkan belasan orang piawusu itu lalu membeda kuda mengejar. Hui Lian tadinya masih duduk di atas kudanya dengan bengong karena ia masih belum tahu apakah yang terjadi, akan tetapi tiba-tiba ia menjadi pucat ketika ia melihat wajah suhengnya, Kongji seperti orang tertawa bergelak-gelak, mulutnya terbuka dan bergerak-gerak, matanya bersinar-sinar akan tetapi tidak ada suara keluar dari mulutnya. Melihat keadaan suhengnya ini berdirilah bulu. Tengkuk Hui Lian. Muka suhengnya begiu berubah pada saat itu sehingga ia tentu takkan mengenalnya kalau tidak yakin betul bahwa pemuda yang kini mukanya demikian mengerikan adalah Kongji. Sementara itu, kereta yang dibawa kabur oleh kuda-kuda yang marah itu mulai miring dan hampir terguling. Hui Lian melihat ini lalu membeda kudanya dengan cepat sekali. Ia melalui beberapa orang piawusu, kemudian setelah dekat dengan kereta, secepat kilat Hui Lian meloncat. Sekali loncatan saja sudah berdiri di tempat pengemudi yang sedang duduk dengan muka pucat memegangi kendali tanpa berdaya lagi. Hui Lian merampas kendali, mempergunakan lewekangnya yang disalurkan pada kendali-kendali itu, mencutak kuda dan sepasang kuda itu tak dapat menahan tenaga hebat ini. Mereka terpaksa menghentikan larinya dan mengangkat kaki depan tinggi-tinggi, mengeluarkan suara meringkik-ringkik dan keringat mereka membasai punggung dan paha. Para piawusu cepat-cepat membuka pintu kereta dan menolong bangsawan dan istrinya turun dari kereta, sedangkan piawusu-piawusu lain lalu memegang kendal, kuda di dekat hidung. Hui Lian meloncat turun dan ketika ia menghampiri kuda, ia menjadi kaget bukan main. Ternyata bahwa pada loher kuda itu kelihatan tanda-tanda menghitam. Tanda ini hanya dapat didatangkan oleh pukulan Tinsan Kang yang hebat. Suami istri bangsawan itu menghampiri Hui Lian dan hendak menjatuhkan diri berlutut, namun Hui Lian memegang tangan wanita cantik tadi dan berkata, Sudahlah, tak perlu banyak melakukan sungkan. Lebih baik suruh orang mengganti kuda dan melanjutkan perjalanan, akan tetapi, melihat istrinya pucat dan menggigil ketakutan setelah mengalami peristiwa tadi, pembesar yang usianya sudah tua itu berkata, Tak usah diteruskan sekarang. Perjalanan ditunda dan mari kita bermalam di Kensin Gun menghilangkan kekagetan. Para piawusu memandang kepada Hui Lian dengan penuh kekaguman. Seorang di antara mereka, yang tertua dan yang membawa golok di pinggangnya, menjura dan berkata, Lih Yap sungguh mengagumkan sekali. Kami berterima kasih atas pertolongan Lih Yap. Kami adalah piawusu-piawusu dari Bu Chinpang dan bolehkah kami mengetahui nama Lih Yap yang mulia sebelum Hui Lian menjawab, Kong Ji sudah membalapkan kudanya menghampiri tempat itu sambil berkata, Ha, aku mendengar bahwa Bu Chinpang adalah perkumpul orang-orang gagah. Tidak taunya yang mengawal kereta ini hanya gentong-gentong kosong belaka. Ia berpaling kepada pembesar itu sambil berkata, Tai Jin, kalau kau melakukan perjalanan jauh bersama puterimu, kalian akan mengalami bencana, karena pengawal-pengawal ini sama sekali tidak becus pembesar itu menjadi merah mukanya. Wanita muda yang cantik itu adalah istrinya, akan tetapi oleh Kong Ji disebut puterimu. Akan tetapi, biarpun para piawusu menjadi pucat dan marah sekali mendengar rejekan ini, Kong Ji tidak pedulikan mereka, bahkan lalu berkata kepada Hui Lian, Sumoy, hayo pergi mendengar pemuda tampan itu menyebut Sumoy kepada Hui Lian, para piawusu terpaksa menahan marah mereka. Baru semuanya saja demikian lihai apalagi Su Hengnya. Adapun Hum Lian yang terheran-heran dan tidak senang atas sikap Su Hengnya, tidak mau bercocok dengan Kong Ji di depan orang maka ia hanya mengaguk kepada mereka dan melompat ke atas kudanya menyusul Kong Ji. Su Heng, mengapa kau begitu asar terhadap mereka Kong Ji tersenyum manis ketika menoleh kepada Hui Lian dan gadis ini kembali teringat betapa jauhnya perbedaan wajah ini dengan tadi ketika kereta itu kabur. Sumoy kau maksudkan terhadap piawusu-piawusu tadi ya, mereka tidak mengganggumu, mengapa kau menghina dan mengejek? Sumoy yang baik, apakah kau tadi tidak mendengar bahwa mereka itu adalah piawusu-piawusu dari perkumpulan Bu Cimpang habis mengapa ah? Kau tidak mengerti, Sumoy? Ho San Pai yang kelihatan dari sini itu yang menjulang tinggi di sana. Tahukah kau mengapa Ho San Pai rusak di bina saya? Sudah ku dengar penuturanmu dari orang-orang Im Yang Bu Pai, akan tetapi yang membawa naik orang-orang Im Yang Bu Pai adalah ketua dari Bu Cimpang yang bernama Sian Pian Giamong Maik ini, atau lebih tepat perkumpulan Bu Cimpang, pernah bentrok dengan Su Heng Li Butek dan karenanya ketika orang-orang Im Yang Bu Pai hendak menyerbu ke Ho San Pai, Maik yang menjadi penunjuk jalan. Dengan demikian berarti bahwa Bu Cimpang termasuk musuh-musuh dari Ho San Pai yang harus ku beri pengajaran. Inilah sebabnya mengapa aku tadi bersikap kasar terhadap mereka, Hu Lian menarik napas lega. Setelah mendengar ini, ia tidak dapat menyalahkan Su Heng-nya karena memang sudah sepatutnya Bu Cimpang dibalas untuk menebus dosa mereka terhadap Hoa San Pai dan terutama sekali atas kematian Liang Gito Jin dan terlukanya Li Butek. Akan tetapi ia masih teringat akan pukulan Tin San Keng kepada sepasang kuda itu dan tentang perubahan air muka Kong Ji, maka sambil memandang kagum ia bertanya lagi, akan tetapi, apakah kesalahan pembesar dan istrinya yang duduk di dalam kereta mereka mengapa Su Heng? Jangan berpura-pura. Aku tahu bahwa kau memukul kuda-kuda itu dengan pukulanmu dari jauh, Kong Ji memang terkejut dalam hatinya, namun pada mukanya tidak terbayang sesuatu, bahkan ia tersenyum dan sepasang matanya berseri. Sumoy, kau benar-benar liai dan matamu amat awas. Pukulan itu aku lakukan dengan sengaja karena hendakku permainkan orang-orang Bu Cimpang itu. Aku takkan mencelakakan suami istri itu, karena andai kata kau tidak turun tangan, aku tentu akan menolong mereka, kembali alasan ini masuk di akal dan Hun Lian tentu akan merasa puas kalau saja tadi ia tidak melihat muka Kong Ji yang menyeramkan. Akan tetapi mengapakah sengaja menyebut istri bangsawan itu sebagai puterinya? Mengapa harus membuat dia imalu Kong Ji tertawa geli? Sumoy, kau lihat. Bangsawan itu usianya sudah 50 tahun lebih, sedangkan istrinya masih begitu muda. Ia tentu bukan seorang bangsawan yang baik. Siapa tahu ia adalah seorang di antara golongan bangsawan yang setelah melakukan korupsi besar-besaran, lalu melarikan diri bersama istrinya yang amat muda. Apa salahnya menggodanya agar ia tahu diri mau tidak mau Huy Lian tersenyum mendengar ini? Kecurigaannya lenyap dan ia hanya masih merasa seram kalau mengingat perubahan wajah pemuda itu tadi. Mereka masuk ke kota Kengsinbun dan menyewa dua kamar yang letaknya agak berjauhan, terhalang oleh dua taman yang sudah diisi oleh tamu lain. Dua orang saudara seperguruan ini lalu membersihkan diri dan memesan makanan. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara berisik di luar dan ternyata bahwa rombongan tadi telah memasuki pekarangan hotel. Chu Taijen telah datang kembali, terdengar pelayan berseru. Lalu terdengar suara pembesar itu. Ya, kami akan bermalam di sini lagi untuk satu dua malam. Sediakan kamar yang bersih, muncullah pembesar itu bersama istrinya yang muda dan cantik. Melihat Kongji dan Huilian sedang duduk di depan meja makan, pembesar itu nampak gembira, akan tetapi ia mengelakkan pandang macu Kongji. Ah, lihiap kau pun bermalam di sini ikatannya gembira. Huilian berdiri. Taijin, harap kau berdua tidak banyak mengalami kekagetan, tiba-tiba Kongji juga berdiri dan berkata, Taijin, Hujin, Nyonya, mari makan bersama kami. Mendengar pemuda itu menyebut Hujin kepada gestrinya, pembesar itu hilang ke mendongkolan hatinya dan ia menghampiri meja mereka sambil menuntun tangan istrinya. Ah, kebetulan sekali, kami pun belum makan. Apa? Kalian menjamu kami? Tak mungkin. Hei, pelayan. Lekas sediakan meja dengan lengkap, datangkan hidangan yang paling enak untuk empat orang pembesar itu, lalu menarik tangan istrinya dan mengajaknya duduk di depan meja itu. Sikapnya amat ramah tamah dan istrinya yang ternyata memang cantik itu tidak likat-likat lagi melihat keramahan Huilian kepadanya. Jiwi yang gagah, perkenalkanlah, aku adalah Chuhian, tadinya menjadi Tihu di Kian Kang, akan tetapi sekarang sudah pensiun dan hendak kembali ke selatan bersama istriku, hendak hidup tenteram di dusun menunggu sawah, ia tertawa puas. Bolehkah kami mengenal nama Jiwi yang gagah aku takau dan ini? Sumoiku Bihoa Kongji menjawab cepat sebelum Huilian menjawab. Diam-diam Huilian merasa gelis sekali akan jawaban ini, suhengnya benar-benar kadang-kadang suka berjenaka dan juga aneh. Menyebut diri sendiri dengan nama takau, pemukul anjing, dan baiknya ia diberi nama Bihoa, bunga cantik, sehingga Huilian tidak berkecil hati. Pembesar itu nampak tercengang, karena nama yang diperkenalkan ini memang agak aneh terdengarnya. Akan tetapi ia tersenyum dan memandang kepada Huilian. Liyab benar-benar gagah perkasa. Kalau tidak mahat sendiri, siapa dapat percaya bahwa seorang darah semuda Liyab dapat melakukan hal yang hebat itu? Huilian mengucapkan kata-kata merendahkan diri. Hidangan datang dan mereka makan minum dengan gembira. Ternyata bahwa, biarpun sudah tua, pembesar itu pandai sekali bergaul dan amat gembira. Selain ini ia amat mencinta istrinya, sehingga dalam makan minum ini, dengan penuh perhatian ia menyumpit potongan-potongan daging yang paling baik untuk dimasukkan ke dalam mangkok di depan istrinya. Mulutnya tiada hentinya menghibur istrinya ini supaya jangan gelisah, supaya makan agar jangan sakit dan sebagainya. Setelah makan minum selesai, pembesar itu minta maaf kepada Kong Ji dan Huilian, menggandeng tangan istrinya dan berkata, Istriku baru saja mengalami kekagetan, harap jiwa maafkan, kami hendak beristirahat. Setelah mereka pergi, Kong Ji nampak burung. Diam-diam Huilian memperhatikan dan kemudian ia tidak tahan untuk tidak bertanya. Kau mengapa, Su Heng? Agaknya tidak senang hatimu, bukan tidak senang, Sumoy. Hanya aku berduka memikirkan nasib diriku. Melihat suami istri tadi, mereka begitu rukun dan saling mencinta, A-ha, ia memandang tajam kepada Huilian dengan pandang mata penuh harti. Merahlah wajah Huilian ia bangkit dari duduknya dan mengalihkan percakapan, Su Heng, aku pun hendak mengasuh sebentar. Perjalanan tadi telah membuat mataku agak pedas mungkin banyak debu membuat kotor mata, Ia lalu meninggalkan Su Heng-nya, masuk ke dalam kamarnya. Akan tetapi ternyata Kong Ji mengikutinya dan kini berdiri di pintu. Boleh aku masuk, Sumoy mengapa tidak? Asal daun pintu kau biarkan terbuka, Kong Ji melangkah masuk dan duduk di atas bangku. Huilian duduk di atas pembaringan. Su Heng, kata Huilian tidak enak melihat pemuda itu diam saja, Kau pergilah ke kamarmu, lebih baik kita mengasuh dulu. Akan tetapi Kong Ji tidak bergerak dari tempat duduknya dan menatap wajah Sumoynya dengan mata penuh kerinduan. Sumoy, apakah kau tidak mau bersikap agak manis kepadaku? Sumoy, kau tahu akan perasaan hatiku kepadamu. Kau tahu bahwa aku amat rindu kepadamu. Aku, aku, Hus, Su Heng, aku tidak suka bicara tentang ini, sekarang bukan waktunya Huilian mengerutkan keningnya. Kong Ji menundukkan mukanya, kelihatan sedih sekali sehingga tak terasa pula Huilian menjadi terharu. Demikian pandai, pemuda itu menarik mukanya sehingga nampak amat berduka dan putus asa. Memang aku liok Kong Ji semenjak kecil bernasib buruk. Pembesar bandut tua itu, tukang korupsi dan manusia tiada guna masih lebih bahagia daripadaku. Ada seorang wanita yang mencintai ya, akan tetapi aku, hanya kebencian yang ada dalam dada semua wanita terhadapku. Su Heng jangan bicara begitu, kau mengasolah di kamarmu. Tenangkan pikiranmu dan jangan berpikir yang tidak-tidak. Kong Ji, berdiri, kelihatan lemas. Maaf, Sumoy, aku tadi melantur. Akan tetapi aku tidak akan beristirahat, aku harus pergi ke Bucinpang untuk menagih hutang lama. Kau mau ikutkah tentu saja Hu, Lian tidak mau ditinggalkan dalam urusan ini. Ia segera berkemas dan tak lama kemudian berangkatlah mereka berdua menuju perkumpulan Bucinpang. Dengan mudah saja mereka mendapat keterangan di mana adanya rumah perkumpulan ini. Rumah perkumpulan Bucinpang atau Bucinpai adalah rumah perkumpulan yang besar dan megah, karena memang perkumpulan ini yang paling besar dan berpengaruh di dalam kota itu. Sebagai mana pembaca masih ingat, di dalam permulaan cerita ini, telah dituturkan serba sedikit tentang Bucinpang yang mengeluarkan barong sai yang kemudian menjegoi dan betapa timbul bentrokan antara Bucinpang dan tiga pengemis dari hakin Kaipang. Kemudian Li Butek membela para pengemis itu, mengalahkan orang-orang Bucinpang sehingga Ho Asan Pai dimusuhi oleh Bucinpang. Kongji dan Hui dengan suhengnya, urusan pembalasan terjang Kongji dan ganas. Lian tiba di depan gedung itu. Hui Lian ikut bukan semata metu karena ingin menghadapi sakit hati, juga ia ingin menyaksikan sepak ingin menjaga agar suhengnya itu tidak terlalu. Suheng, menurut penuturanmu itu, yang bersalah dan berdosa terhadap Ho Asan Pai, hanyalah maek itu. Maka harapkah suka maafkan anggauta-anggauta lain yang tidak berdosa, pesannya ketika mereka pergi ke rumah perkumpulan ini. Kongji hanya mengangguk. Beberapa orang anggauta Bucinpang melihat kedatangan mereka. Di antara mereka terdapat orang-orang yang tadi mengawal kereta pembesar Chu, maka melihat kedatangan Hui Lian, mereka benar-benar menyambut dengan muka berseri. Akan tetapi melihat Kongji, merek, bersikap dingin. Nihiyap, ini merupakan kehormatan besar sekali bagi Bucinpang, kata seorang di antara mereka kepada Hui Lian. Jangan banyak cerwet Kongji memotong. Lekas panggil keluar si Moyet Tua Maek orang-orang itu melongot, kemudian mereka menjadi marah sekali. Seorang di antara mereka melangkah maju menghadapi Kongji dan berkata tak senang sahabat, mengapakah kau bersikap begini tidak patut terhadap kami? Tadikah sudah menghina kami dan kami diam saja karena kami mengingat akan pertolongan Lihiyap ini, Sekarang kau datang-datang memaki ketua kami. Jangan banyak cakap, lekas panggil Bang Satu Maek ke sini, aku mau bicara kata Kongji dan kedua tangannya digerakkan secara sembarangan ke depan, akan tetapi akibatnya empat orang anggau tabu Cimpang seperti tertiup badai dan terlempar ke kanan-kiri. Keadaan menjadi rebut, sebagian menjauhkan diri dan ada beberapa orang lagi berlari masuk ke dalam. Kongji tersenyum kepada Huy Lian melihat gadis ini agak khawatir kalau-kalau Kongji menyebar maut. Akan tetapi, setelah anggau tabu Cimpang yang berlari masuk tadi keluar lagi, mereka bukan mengiringkan ketua bu Cimpang, melainkan seorang pemuda berusia 20 tahun lebih, bertubuh tinggi besar dan bersikap gagah. Pemuda ini adalah putra dari Maek bernama Maho Atia menjurah kepada Huy Lian dan karena ia sudah mendengar dari anak buahnya tentang kegagahan nona ini, kemudian ia menghadapi Kongji. Siapakah yang ingin bertemu dengan Maho Pangcu, ketua Ma, tanyanya ragu-ragu. Kongji maju selangkah. Aku Toatma Beng, pencabut nyawa kuda, hendak bertemu dengan Loh Ma, kuda tua, di mana dia dengan kata-kata ini, terang sekali Kongji menghina Maek. Nama keturunan Maek adalah Ma atau boleh diartikan kuda, maka dengan menyebut diri pencabut nyawa kuda, jelas bahwa ia datang hendak memusuhi Maek. Merahlah wajah Maho At mendengar ini. Kau ini manusia kurang ajar sekali. Ayahku Siang Pian Giamong, Raja Maut Senjata Sepasang Ruyung, bukan orang-orang boleh dipermainkan dan aku putranya, Tiat Jiu, si tangan besi, Maho At juga tidak suka menelan hinaan orang begitu saja. Ayah sedang keluar kota, dan kau mau apakah Kongji mengeluarkan ketawa kecil, lagaknya menghina sekali. Hem, kau kuda kecil jangan banyak berlagak. Ketahuilah bahwa ayahmu itu dosanya sudah setinggi bukit dan aku datang untuk mencabut nyawanya. Berdebah Maho At tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia memaki dan cepat menerjang maju dengan sepasang tangan besinya. Akan tetapi mana bisa ia melawan Kongji. Andai kata ada seratus Maho At, kiranya takkan mudah merobohkan Kongji. Maka semua orang bu cimpang terheran-heran ketika terdengar suara duk dan biarpun mereka melihat jelas betapa kepalan tangan kanan dari Maho At dengan tepat mengenai dada Kongji, namun bukan pemuda ini yang roboh melainkan Maho At sendiri yang terpental ke belakang lalu jatuh bergulingan sampai lima kali. Maho At berdiri sambil meringis kesakitan. Masih ada yang gatel tangan hendak memukulku? Boleh, hayo silakan maju Kongji menantang sambil melangkah maju dan membusungkan dadanya. Maho At dan kawan-kawannya otomatis melangkah mundur ketakutan. Akan tetapi dengan mendongkol sekali Maho At berkata, kau lihai sekali, akan tetapi siapakah kau dan mengapa kau memusuhi kami? Mengakulah terus terang agar kelak dapat kami laporkan kepada ayah kalau ia datang, hem, tikus-tikus bernyali kecil, kata Kongji dan ketika Hui Lian melihat Su Hengnya itu menggerak-gerakan tangan mengerahkan tenaga Tin San Keng seakan-akan siap untuk menyebar pukulan ia cepat berkata, Su Heng tidak perlu membunuh orang yang tidak berdosa. Maek tidak ada, biarlah lain kali datang lagi. Kongji menoleh kepada sumoinya, kemudian ia tersenyum kepada para anggau tabu cimpang. Kau dengar itu? Kalau tidak taat kepada sumoiku yang berhati, mas, kalian sudah hancur seperti ini. Ia menggerakkan kedua tangan memukul ke atas di depannya dan berap-berapapan nama bu cimpang berikut sebagian payon rumah di depan jatuh berantakan ke bawah. Mahoat dan kawan-kawannya menjadi pucat. Mereka tak bergerak seperti patung memandang kepada dua orang saudara seperguruan itu yang meninggalkan mereka. Tiba-tiba Kongji menoleh kepada Mahoat dan berkata, Kalau kau masih penasaran, aku bermalam di Hotel Senin Ankoan, di kamar nomor tujuh setelah jauh dari situ, Hwi Lian bertanya heran, Su Heng, nomor kamar adalah sembilan dan nomor kamarku belas. Kamar nomor tujuh adalah kamar Chu Tai Jain dan istrinya. Mengapa menyebut nomor kamarmu nomor tujuh? Kongji tersenyum dan berkata, Begitukah? Ah, aku sudah lupa lagi akan nomor kamar-kamar kita, Sumoy. Akan tetapi tidak mengapa, Kukira mereka takkan begitu goblok untuk datang ke Hotel Sengan Koan, Biarpun mulutnya bicara demikian, Namun sesungguhnya Kongji ketika memberitahukan tempat menginap tadi ia mengandung maksud yang amat mengerikan. Memang otak pemuda ini, Dapat merangkai dan mengatur siasat secara kilat, Yang bagi orang lain merupakan siasat yang masak selama berhari-hari. Tentu saja William sudah puas dengan jawaban itu dan tidak mengira sama sekali bahwa pada malam hari itu akan terjadi hal-hal yang amat menyeramkan di kamar tujuh Hotel Sengan Koan. Sukar sekali untuk mengikuti jalan pikiran Kongji, Juga amat sukar untuk mengenal dan mengerti wataknya yang amat aneh. Pemuda ini, Kalau dilihat dan didengar begitu saja, Nampak seperti seorang pemuda tampan dan halus, Sepan dan lemah lembut tutur katanya, Bahkan kadang-kadang kelihatan seperti seorang yang amat baik hati. Akan tetapi, Hanya iblis yang mengetahui keadaan di dalam ruang kepala dan dadanya. Ruang dadanya penuh dengan hawa dan nafsu jahat, Penuh dendam dan dengki, Iri hati dan suka melihat orang lain menderita. Kepalanya penuh dengan siasat-siasat busuk yang amat cerdik dan licik, Penuh dengan kecerdikan yang langka, Sehingga boleh jadi pikiran pemuda aneh ini sudah mendekati kegilaan. Malam hari itu Huilian tidak dapat tidur. Ia memikirkan keadaan suhengnya. Mulai tampak olehnya keanahan watak suhengnya itu, Dan kalau ia ingat betapa suhengnya menyatakan cinta kasih begitu terus terang, Ia merasa terharu, juga kasihan dan bingung. Ia sendiri suka kepada Kongji, Akan tetap dia tidak tahu apakah dia cinta, Kepada pemuda itu atau tidak. Memikirkan bahwa suhengnya menjadi suaminya, Bagi Huilian adalah hal yang amat tidak mungkin, Hal yang amat memalukan, Hal yang tidak disukanya. Tentu saja gadis yang masih muda ini belum dapat membedakan antara suka dan cinta, Bahkan ia masih belum tahu apakah sebetulnya cinta kasih itu. Kemudian ia teringat akan ayah bundanya dan mengalirlah air matuh Huilian teringat kepada ibunya dan merasa amat rindu. Mengapa ia telah berlaku lancang, Minggap dari rumah bersama Kongji. Akan tetapi ketika ia teringat akan percakapan antara ayah bundanya dan Soanli sucinya, Hatinya menjadi panas dan ia merasa kasihan kepada Kongji. Selama ini, Ia tidak mendapat bukti kebenaran tuduhan Soanli terhadap Kongji. Sudah jelas bahwa suhengnya itu seorang gagah yang berjiwa pendekar. Menjelang tengah malam, Barulah Huilian dapat tidur pulas. Akan tetapi tidak lama ia tidurnya nyak karena tiba-tiba ia mengimpi mendengar suara orang-orang ketawa. Suara ketawa ini demikian aneh dan menyeramkan sehingga ia menjadi gelagapan dan terbangun dari tidurnya. Namun, biarpun Huilian sudah telentang, dengan metel, terbuka lebar, Masih saja ia mendengar suara ketawa yang menyeramkan itu. Bulu tengkuk gadis ini berdiri. Selama hidupnya belum pernah ia mendengar suara ketawa yang demikian anehnya. Ayahnya seringkali mendapat kunjungan tokoh-tokoh Kengowo yang aneh-aneh, Dan ada pula di antaranya mereka itu yang suara ketawanya aneh sekali, Namun tidak seperti suara ketawa yang ia dengar pada malam ini, Yang ia dengar dalam mimpi dan juga dalam keadaan sadar. Kemudian suara itu lenyap dan kini terdengar suara orang menangis perlahan. Huilian yang mempunyai pendengaran tajam terlatih ini tahu bahwa itulah suara seorang wanita terisak-isak ketakutan. Karena masih terpengaruh oleh suara ketawa yang menyeramkan tadi dan masih terheran-heran mengapa di dalam mimpi ia juga mendengar suara itu, Huilian sampai lama berbaring telentang. Setelah ia yakin betul bahwa ia sudah sadar dan bahwa suara wanita terisak-isak itu jelas terdengar keluar dari kamar Chu Taijin, Pembesar dan istrinya yang bermalam di kamar nomor tujuh hotel itu, ia melompat turun. Huilian menjadi serba salah ia melompat turun dari pembaringan dan duduk di atas bangku, Mendengarkan suara isak tangis itu. Apa yang harus ia lakukan? Ia tidak tahu mengapanya itu menangis. Apakah cocok dengan suaminya? Apakah yang terjadi? Memang amat mudah bagi Huilian untuk mengintai ke dalam kamar nomor tujuh itu, Akan tetapi ia tidak sudi mengintai kamar di mana menginap sepasang suami istri. Akan tetapi, Huilian teringat akan sesuatu dan bercatlah dia. Bukankah Suhengnya tadi memberitahu kepada Mahoat dan orang-orang Bu Chinpai bahwa Suhengnya bermalam di hotel ini di kamar nomor tujuh? Siapa tahu kalau orang Bu Chinpai datang menyerbu kamar itu? Pikiran ini membuat Huilian cepat-cepat menyambar pakaian luarnya, memakai pakaian itu lalu membawa pedangnya, melompat keluar dari jendela. Setelah membuka daun jendela itu perlahan-lahan ia melompat terus ke atas genteng dan dengan beberapa kali gerakan kaki saja ia sudah tiba di atas kamar nomor tujuh. Kini jelas terdengar suara isak tangis itu dan tiba-tiba terkejutlah Huilian karena mendengar suara nyonya cu itu menjerit keras sekali, disusul pula oleh teriakan mengadu nyonya itu. Sebelum hilang kagetnya, Huilian mendengar pula suara pembesar si cu itu, Aduh, mati aku Huilian hendak menerjang masuk melalui jendela yang hendak ditendangnya, akan tetapi ia mendengar suara gaduh di kamar itu, dan terdengar pintu, tertendang roboh dan disusul suara kongji. Bangsat Sima, kau benar-benar berani datang mengantar kematian cepat Huilian menendang jendela dan meloncat ke dalam. Ia melihat pemandangan yang amat mengerikan sehingga biarpun ia tabah, tetap saja gadis ini membuang muka dan tidak berani memandang ke atas pembaringan. Di atas pembaringan itu, tubuh nyonya cu yang berkulit putih dengan pakaian tidak keruan menggeletak dengan leher putus. Juga pembesar si cu itu menggeletak di atas lantai dengan kepala pisah dan tubuhnya. Di atas tempat tidur dan dilantal darah, membanjir, menimbulkan pemandangan yang amat menyeramkan. Mahoat, pemuda tinggi. Besar putra siang piangia mongmae, berdiri di sudut dengan tangan kanan masih memegang sebatang golok yang berlumur darah, dan dari ker pemuda ini berdiri, maklumlah Huilian bahwa pemuda ini sudah kena ditotok oleh kongji sehingga berdiri kaku seperti patung. Namun mata pemuda si ma itu ditujukan kepada kongji penuh kebencian. Adapun kongji sendiri, telah menyalakan lilin dan kini memegang tempat lilin, wajahnya agak pucat. Sayang kita terlambat, Lian Moi, katanya perlahan ketika ia melat Huilian melayang masuk dari jendela. Huilian tak dapat berkata apa-apa pada saat itu, ia masih terpengaruh oleh pemandangan yang amat mengerikan. Sementara itu, dan luar terdengar tindakan kaki banyak orang yang tentu saja tertarik oleh jerit dan teriakan tadi. Bangsat seperti ini harus dimikin mampus kata kongji dan tangan kirinya yang tadi bergerak memasuki saku bajunya, menyambar ke arah kepala atau ubun-ubun kepala pemuda si ma itu. Huilian tidak mencegah karena memang ia juga benci melihat kekejaman mahoat. Akan tetapi aneh, ketika jari-jari tangan kongji menimpa kepala mahoat, tidak terjadi sesuatu. Bahkan pemuda itu tidak kelihatan sakit, sehingga Huilian menjadi heran, lalu memandang kepada suhengnya. Akan tetapi sebenarnya kongji telah melakukan semacam pukulan keji yang ia pelajari dari si Tian Tok Ong, yakni pukulan yang disebut pukulan merampas ingatan dan pukulan perlahan ini telah merusak urat-urat saraf di antara otak sehingga untuk selamanya pemuda si ma ini akan menjadi lupa keadaan atau gila. Perubahan hanya terlihat kepada sinar matanya yang tiba-tiba menjadi layu dan bengong. Mari kita keluar, moi-moi, kata kongji. Huilian tanpa menjawab ikut keluar dari pintu kamar itu. Banyak orang datang di depan pintu, dengan lampu di tangan. Juga semua pengurus hotel datang di tempat itu. Telah terjadi pembunuhan hebat, pembunuhnya telah kami tangkap dan kini berada di kamar dalam keadaan tidak berdaya. Kalian uruslah hal ini dan serahkan pembunuh itu kepada yang berwajib, kata kongji senang. Kemudian ia bersama Huilian meninggalkan tempat itu, pergi duduk di ruang depan. Orang-orang menyerbu masuk ke dalam kamar dan mereka bergidik menyaksikan pemandangan yang amat menyeramkan itu. Akan tetapi alangkah kaget hati mereka ketika mereka melihat bahwa yang menjadi pembunuh keji itu bukan lain adalah Mahoat, seorang tokoh yang amat disegara dikeng simbun. Siapakah yang tidak kenal dengan putra duwi ketua Bu Jinpe ini? Akan tetapi, mereka makin terheran-heran ketika melihat pemuda Sima ini tertawa ha-ha-hai-hai dan tidak dapat bergerak, tidak melawan ketika golok yang berlumur darah itu diambil orang. Tubuhnya kaku dan tidak bertenaga sama sekali. Ributlah semua orang dan urusan ini lalu diserahkan kepada pembesar yang berkuasa di kota itu. Suheng bagaimanakah terjadinya itu semua tanya Huilian kepada kongji dengan suara masih menyatakan kengeriannya. Kongji menarik napas panjang dan wajahnya yang tampan itu nampak agak pucat. Kelihatannya ia menaruh hati kasihan sekali kepada pembesar dan istrinya itu. Sebetulnya aku sudah tidur, akan tetapi tiba-tiba aku mendengar suara kaki di atas genteng. Aku cepat bangun dan bersiap sedia, karena aku mengira bahwa ada orang jahat hendak memasuki kamarku. Ternyata aku salah duga dan sama sekali tidak tahu bahwa bangsat Sima itu memasuki kamar nomor tujuh. Kemudian aku mendengar tangis nyonya muda itu sehingga aku menjadi curiga. Cepat aku keluar dan mengintai di dalam kamar. Remang-remang aku mahat bahwa Sima itu telah berada di dalam kamar dengan golok di tangan. Aku tidak tahu apa yang ia lakukan akan tetapi agaknya ia melakukan perbuatan yang tidak patut dan mengancam nyonya itu dengan goloknya, sedangkan suami tua bangka itu tidak dapat berbuat apa-apa. Mungkin nyonya muda itu melawan, maka tiba-tiba sebelum aku dapat mencegah, bangsat Sima itu telah mengayun goloknya, membunuh Cuhu Jain dan suaminya. Melihat ini, aku cepat menendang daun mtu, ia hendak menyerang akan tetapi aku mendahuluinya, menotoknya dan memasang lilin. Dan pada saat itulah kau menendang daun jendela dan melompat masuk. Huy Lian berdidik ia merasa heran sekali mengapa mahat melakukan pembunuhan ini. Agaknya Kongji dapat membaca apa yang dipikirkan oleh semuanya, Buktinya pemuda ini menarik nafas dan berkata, tentu ia mengira bahwa yang berada di dalam kamar itu adalah aku dan, dan kau, merah wajah Huy Lian mendengar ini dan untuk menyembunyikan rasa jengah ia, ia berkata menjelah Su Hengnya. Semua adalah gara-garamu, Su Heng. Kalau kau tidak salah memberitahu bahwa kamarmu nomor tujuh, suami istri itu takkan mengalami nasib yang demikian menyedihkan, Kongji menarik muka menyesal sekali. Memang aku yang bodoh? Mari aku pergi membasmi orang-orang Bukin Pai Ia bangun berdiri seakan-akan hendak melaksanakan ancamannya ini, akan tetapi Huy Lian menjegahnya. Pada saat itu, orang-orang mengangkat jenazah Nyonya Chu untuk diurus seperlunya. Kongji duduk kembali dan memandang. Bibirnya bergerak-gerak sedikit dan hatinya berkata, Kalau kau tidak melawan, aku takkan membunuhmu jenazah kedua datang digotong orang, yakni Chu Taijin yang juga ditutup dengan kain. Kongji menyeringai dan hatinya berkata, Kalau istrimu tidak muda dan cantik, kau takkan mampus kini orang menggiring keluar pemuda Sima yang dituduh menjadi pembunuh kejam itu. Huy Lian semenjak tadi melihat rombongan itu dengan hati ngeri, menjadi terheran-heran. Mahoat berjalan terhuyung-huyung, kedua tangannya diikat orang dan yang mengherankan sinar mata pemuda ini layu dan matanya terbelalak memandang kosong ke depan. Babirnya bergerak-gerak seperti orang bicara perlahan dan kadang-kadang ia tertawa menyeringai. Dia telah gila, bisik Huy Lian. Ya, dia gila dan tentu akan dihukum. Pembalasan yang baik sekali bagi tokoh Buken Pai, kata Kongji. Huy Lian menengok kepadanya. Suheng kau tadi menggerakkan tangan ke arah kepalanya, kau telah memukulnya dengan pukulan apakah Kongji tersenyum. Tadinya aku hendak membunuhnya karena hatiku panas sekali melihat kekejamannya, akan tetapi aku lalu ingat bahwa kalau aku membunuhnya, orang akan mengira aku yang membunuh suami istri itu, maka aku menahan tenagaku dan hanya menepuk kepalanya. Ia terluka akan tetapi tidak mati. Hektomekar, kau sudah menghukum dia, Suheng. Tentu dia takkan lama hidup, entahlah, mungkin beberapa pekan, jawab Kongji kurang peduli. Huy Lian tidak mempunyai alasan untuk tidak percaya kepada Suhengnya. Semua nampak begitu wajar. Peristiwa mengerikan itu pun wajar. Semua orang dapat melihat bahwa Mahoat memasuki kamar suami istri itu, agaknya hendak mengganggu Nyonya Chu, kemudian membunuh mereka. Mungkin juga tadinya Mahoat mengira bahwa kamar itu didiami oleh Kongji dan Huy Lian. Tentu demikian terjadinya pembunuhan itu, tak bisa lain. Huy Lian juga percaya, hanya ia masih bingung dan terheran bagaimana Mahoat yang tidak berapa tinggi kepandainya itu begitu berani mati untuk datang menuntut balas. Tentu saja Huy Lian tidak mendengar suara hati Kongji tadi, juga tidak dapat melihat apa yang tersembunyi di balik senyuman wajah tampan itu. Kalau gadis ini tahu apa yang sebetulnya telah terjadi, mungkin ia akan roboh pingsan saking kagetnya, dan mungkin ia akan menjauhi suhengnya seperti orang menjauhi ibis. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kongji telah mempergunakan kepandainya, pada tengah malam itu ia keluar dari kamarnya tanpa diketahui oleh siapapun juga. Kemudian ia mengunjungi rumah Mahoat, juga tanpa diketahui orang ia memasuki kamar Mahoat menotok pemuda ini dan membawanya Iari ke rumah penginapan itu, kemudian ia melompat ke dalam kamar nomor tujuh dan melemparkan tubuh Mahoat ke lantai. Chu Taijin terbangun akan tetapi ia segera ditotok dan tak berdaya. Dalam kegilaannya, Kongji yang malam itu sudah berubah menjadi iblis, hendak mengganggu nyonya muda yang membuat dia tergila-gila karena kecantikannya. Hanya seorang iblis yang bisa melakukan hal ini mengganggu istri orang di depan suaminya dan di depan orang lain. Nyonya Chu mengecewakan hatinya karena meronta dan menangis, maka ia lalu mengambil golok yang tadi dibawanya dari kamar Mahoat membabat putus leher nyonya Chu, kemudian membebaskan totokannya pada Chu Taijin untuk memberi kesempatan kepada orang tua ini berteriak, membunuhnya pula dengan golok yang masih berlumur darah itu. Kemudian, ia menekan gagang golok ke dalam tangan kanan Mahoat sambil menotoknya sehingga tubuh pemuda ini menjadi kaku. Semua itu memang sudah direncanakan lebih dulu, bahkan telah direncanakan ketika ia mengaku menginap di dalam kamar nomor tujuh di hotel itu pada saat ia hendak meninggalkan Bu Chin Pai bersama Willian. Oleh karena siasat ini diatur amat licin, biar Willian sendiri kena ditipu dan sama sekali tidak menyangka bahwa pembunuhan itu adalah perbuatan Kongji. Betapapun juga, setelah terjadinya peristiwa ini, di waktu malam Willian suka gelisah. Ia mendapat perasaan bahwa kadang-kadang suhengnya itu kelihatan amat aneh, penuh rahasia dan ada sesuatu yang amat seram menakutkan terbayang pada diri pemuda itu. Mereka melanjutkan perjalanan dan dalam usaha mereka mencari Giyok Sen Chu, Bamao Ho Atsu, dan Si Tiantok Ong yang menurut Kongji harus dibalas, mereka makin mendekati tapa batas di daerah utara. Memang, orang-orang Ceng Ho mengabarkan bahwa tokoh-tokoh besar pada pergi ke utara, di mana mulai panas suasananya dengan adanya tanda-tanda memberontak dari bangsa Mongol. Pada suatu malam, ketika dua orang muda ini bermalam di sebuah rumah penginapan besar di kota Potow di lembah Sungai Kuning, kota yang sudah mendekati perbatasan dengan Mongol, terjadi hal kedua yang membuat gadis ini makin berlaku hati-hati terhadap suhengnya. Makin ke utara, makin berkuranglah wanita-wanita cantik dan biarpun hal ini bagi Huilian tentu saja tidak ada artinya, namun, bagi Kongji merupakan siksaan besar. Semenjak meninggalkan Pulau Kim Buntu dan melakukan perjalanan dengan Huilian, secara diam-diam di luar tau semuanya ini, entah sudah berapa kali Kongji melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk. Sepak terjangnya lebih jahat dan mengerikan daripada perbuatan seorang JHW Aciat, bangsat pemetik bunga, biasa, dan lebih kejam daripada seorang perambok biasa. Di mana-mana ia meninggalkan maut sebagai bekas tangannya dan semua ini dilakukan demikian cepat dan licin tanpa meninggalkan bekas sehingga biarpun perbuatan-perbuatannya menyebar maut di mana-mana ini mengegerkan dunia Kang O, namun tak seorang yang dapat menerkap perbuatan siapakah yang demikian keji itu. Apalagi orang lain bahkan Huilian yang melakukan perjalanan bersama dengan Kongji, masih tidak tahu sama sekali akan segala perbuatan pemuda ini. Wanita-wanita utara memang tidak secantik. Wanita-wanita selatan dan daerah utara ini jauh kalau dibandingkan dengan daerah selatan yang kaya dan penuh kota-kota perdagangan. Juga hawanya tidak menyenangkan, amat dingin sewaktu musim salju dan luar biasa panasnya di waktu musim panas. Oleh karena ini, Kongji merasa tersiksa dan setiap hari ia membujuk Huilian untuk mempercepat perjalanan agar mereka segera sampai di tempat yang mereka tuju, yakni Telaga Shunor, tempat yang terkenal sebagai tempat berkumpulnya orang-orang Mongol di bawah pimpinan Temujin yang gagah perkasa. Kongji dan Huilian mendengar bahwa di sana banyak berkumpul orang-orang Kanghou dan kiranya di tempat inilah mereka akan dapat bertemu dengan tokoh-tokoh yang mereka cari. Memang mencari tokoh-tokoh yang dianggap musuh besar itu dipergunakan oleh Kongji sebagai alasan, padahal sebenarnya ia mempunyai cita-cita lain. Ia ingin mengadakan hubungan dengan pemimpin-pemimpin orang Mongol untuk bersekutu dengan mereka dan mencari kesempatan mendapatkan kekuasaan dan pengaruh. Malam hari itu, ketika berbaring di dalam kamarnya, Kongji tak dapat belasya gelisah sekali bergulik ke kanan-kiri. Hawa di dalam kamar panas bukan main dan beberapa kali pemuda ini mengeluarkan suara keluhan panjang pendek. Kemudian ia bangkit dari tempat tidurnya, membuka pintu kamar. Keadaan sunyi karena waktu itu sudah menjelang tengah malam. Rumah penginapan yang besar dan kuno itu tidak banyak tamunya sehingga kamar-kamar banyak yang kosong. Para pelayan sudah tidur nyenyak dan keadaan gelap. Kongji melompat dan sebentar saja ia sudah berada di luar jendela kamar Huilian. Untuk beberapa lama ia ragu-ragu menggeleng-geleng kepala dan melangkah menjauhi jendela, hendak kembali ke kamarnya sendiri. Akan tetapi kembali berhenti bertindak, menoleh dan mendekati jendela lagi. Sampai lama ia berdiri di situ, ragu-ragu dan sangsi. Kalau orang melihat mukanya tentu akan melihat pertentangan keras di dalam batin pemuda ini terbayang pada mukanya, pertentangan antara dua pikiran atau dua suara yang bertempur di dalam dadanya. Akhirnya wajahnya berubah beringas dan sekali ia menggerakkan tangan daun jendela kamar Huilian terbuka. Kemudian tubuhnya berkelebat dan melompatlah ia memasuki kamar itu dari jendela yang sudah terpentang lebar. Akan tetapi tiba-tiba ia berseru kaget dan cepat mengelap ketika dari sampingnya menyambar pedang yang hampir saja menembusi dadanya. Bangsat Hinagina, apakah kau mencari mampus berani mengganggu nonamu terdengar bentakan Huilian? Kongji merasa terkejut dan juga bingung, ia malu sekali. Cepat ia melompat keluar akan tetapi bayangan Huilian mengejarnya. Kongji tak dapat melarikan diri lagi dan ia berdiri sambil menundukkan mukanya. Ketika Huilian tiba di luar kamar dan melihat siapa orangnya yang membongkar jendela kamarnya dan memasuki kamarnya tadi, gadis ini berdiri bengong dan wajahnya sebentar pucat sebentar merah. Dadanya berombak dan sampai beberapa lama ia tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Memang ia sudah menaruh hati curiga dan setiap malam ia berlaku hati-hati sekali, tak pernah melepaskan pakatan luar dan selalu berkawan pedang. Hal ini adalah karena ia selalu merasa ngeri apabila teringat akan nyonya pembesar si cu itu. Malam itu mendengar suara jendela kamarnya. Dibongkar orang, maka ia telah bersiap-siap dia dan begitu melihat sesosok bayangan orang melompat masuk, ia segera menyerang dengan tusukan pedangnya. Tidak disangkanya bayangan itu lihat sekali, di dalam lompatan masih sempat mengelak dan melompat keluar lagi. Dan kini ternyata bahwa orang itu adalah Kongji. Suheng, apa, apa yang hendak kau lakukan tadi tanyanya, suaranya bengis, akan tetapi agak gemetar dan perlahan. Sumoy, kau bunuhlah aku, aku, aku merasa kesepian dan gelisah, aku cinta, kepadamu, aku rindu kepadamu, hatiku terseksa karena ingin dekat denganmu, aku lupa daratan. Ampunkan aku Sumoy, atau kau boleh bunuh saja aku, kata-kata ini dah keluarkan dengan suara menggetar dan dari celah-celah jari tangan yang menutupi muka itu mengalir butiran-butiran air mata. Huilian menyarungkan pedangnya kembali. Suheng, mengapa kau berlaku begitu rendah? Sungguh tak kunyana, Suheng, di dalam hati Huilian mulai ingat akan penuturan sucinya, yakni gak Soan Li tentang waktak berburuk dari Suhengnya ini, penuturan yang tadinya tidak dipercayanya, yang dianggapnya sebagai pernyataan iri hati dan dengki dari Soan Li. Sumoy, aku cinta padamu, dan aku tak tahan lagi, karena itulah aku menjadi gelap pikiran. Sumoy, aku bersumpah takkan melakukan lagi. Marilah kita lekas melanjutkan perjalanan agar lekas selesai tugas kita, kemudian kita kembali ke Pulau Kim Buntul. Atau, kalau kau tidak percaya lagi kepadaku, cabut pedangmu itu dan kau boleh bunuh aku, aku takkan melawan. Huilian tidak menjawab, ia tahu bahwa kalau Suhengnya ini mau melawan, ia takkan dapat menangkan terhadap Suhengnya. Akhirnya ia juga tidak yakin benar apakah yang akan dilakukan pada saat itu. Melihat gadis itu diam saja. Kong Ji mencabut Pak Kek Sin Kiam yang selalu berada di punggungnya, memberikan pedang pusaka itu kepada Huilian. Sumoy aku bersumpah, disaksikan oleh Pak Kiam ini, bahwa aku takkan melakukan perbuatan itu lagi. Kau percayalah, bagaimana aku bisa yakin akan isi hatimu. Akhirnya Huilian berkata lirih. Kalau kau sudah tidak percaya lagi kepadaku, nah, ambil pedang ini dan kau boleh tusuk dadaku. Sumoy, Huilian menggerakkan tangannya dan di lain saat pedang Pak Kek Sin Kiam sudah berada di tangannya. Kong Ji diam-diam terkejut dan pemuda ini siap untuk menggunakan pukulan maut kalau gadis ini menyerang. Akan tetapi Huilian tidak menyerangnya, hanya memandang kepada Pak Kek Sin Kiam, lalu berkata, Suheng, aku maafkan kau. Mungkin kau tadi kemasukan iblis yang berkeliaran di daerah asing ini. Akan tetapi, sebagai hukuman, aku merampas Pak Kek Sin Kiam. Biarlah aku yang membawa pedang ini dan untukmu, biar kau memakai pedangku. Huilian mencabut pedang dan sarung pedangnya, pedang yang juga baik akan tetapi tentu saja kalah jauh kalau dibandingkan dengan Pak Kek Sin Kiam, lalu memberikan pedangnya kepada Kong Ji. Gadis ini berpikir bahwa dengan pedang itu di tangan, ia takkan khawatir lagi menghadapi Kong Ji. Hal ini pun dibenarkan oleh kata-kata Kong Ji yang agaknya dapat membawa pikirannya. Terima kasih, Sumoy, kau memang berhati mulia. Sekarang Pak Kek Sin Kiam sudah berada di tanganmu, dengan Pak Kek Kiam Sud, tentu sewaktu-waktu kau dapat membunuhku kalau aku tidak memegang tegur janjiku, Huilian merasa lengga. Memang, biarpun pemuda ini sudah mempelajari Pak Kek Sin Chi yang hoat, akan tetapi baru teorinya belaka dan kalau ia memegang Pak Kek Sin Kiam dan mainkan ilmu pedang itu, apakah yang dapat dilakukan oleh Kong Ji terhadapnya? Seujung rambut pun gadis ini tidak pernah mengira bahwa jangankan dia dengan Pak Kek Sin Kiam dan ilmu pedang pakai Kiam Sud, biarpun ada lima orang seperti dia, belum tentu akan dapat menangkan Kong Ji. Pemuda ini diam-diam telah melatih semua teori dari Pak Kek Sin Chi yang, dan agaknya dalam ilmu ini ia tidak kalah oleh Huilian. Apalagi dia sudah mempunyai tin sangkang yang hebat, sudah mempunyai ilmu silat dari si Tianto Kong dan juga telah mendapat dasar-dasar yang kuat dari ilmu silat Loa San E serta Kuan Impai, bahkan semua ini masih ditambah lagi oleh gemblengan dari Gou Chiang Lei yang melatihnya dengan sungguh-sungguh dalam ilmu silat tinggi lain kecuali Pak Kek Sin Chiang. Demikianlah, perjalanan dilakukan terus dengan cepat. Mereka memergunakan kuda untuk melewati tapal batas dan akhirnya tibalah mereka di telaga Gashun Ngo atau juga disebut Suyen Hu. Di sekitar telaga ini terdapat tanah yang subur dan karena inilah maka Temucin memergunakannya sebagai markas besar sementara. Di sini terdapat tempat yang subur pula, sedangkan daerah itu sebagian besar terdiri dan padang pasir yang bundul. Selain ini, dan telaga ini ia pun dapat melakukan perjalanan melalui air sungai yang ada hubungannya dengan sungai kurang sehingga tempat ini memang dapat disebut amat strategis. Akan tetapi, tentu saja Temucin takkan menjadi seorang pemimpin besar kalau dia tidak mempunyai siasat yang amat jardik. Di luarnya saja kelihatan bahwa tempat itu ia jadikan markas besar, namun pada hakikatnya, markas besarnya dipecah-pecah dan berada di mana-mana ia maklum bahwa bangsanya menghadapi banyak saingan dan musuh yang selalu mengintai dan yang bertujuan menghancurkannya, maka ia tidak begitu bodoh untuk memusatkan tenaga di suatu tempat. Selain ini, ia pun menghubungi orang-orang pandai dari pedalaman yang dibujuknya dan diberi hadiah-hadiah besar untuk membantu perjuangannya. Ketika William dan Kongji tiba di tempat itu, mereka berdua segera dikurung oleh barisan penjaga yang tentu saja merasa curiga. Mereka mengira bahwa dua orang muda ini tentulah penyeldik atau metu-metu dari pemerintah Kim yang masih berkuasa di selatan. Maka para penjaga itu mengurung dan membentak. Turun dart kuda dan menyerah. Tanpa perlawanan kami akan menangkap kalian hidup-hidup untuk dihadapkan kepada kepala penjaga akan tetapi, mana Kongji dan William takut menghadapi ini? Kongji tersenyum mengejek dan berkata, orang liar, tutup mulutmu yang kotor dan lebih baik kau lekas-lekas panggil keluar pemimpinmu yang bernama Temu Chin pada waktu itu. Nama Temu Chin sudah hamat dipandang tinggi oleh orang-orang Mongol, sudah dianggap sebagai penjelmaan Dewata Agung yang datang ke dunia untuk memimpin bangsa Mongol. Oleh karena itu, mendengar pemuda bangbahan ini tidak menghormati pimpinan mereka, para penjaga menjadi marah sekali. Manusia kurang ajar. Kau sudah berani datang di wilayah kami tanpa izin dan datang-datang kau bersikap kurang ajar. Apakah kau mempunyai nyawa cadangan maka begitu tak takut mampus?